assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor Riam Biru balik lagi kesini setelah sebelumnya ada Bro Labib ya dan yang masih stay tune di sini yang masih setia itu Bro Ayung di channel Ngobor tanpa Bro Ayung ya pasti akan gimana gitu ya langsung aja Bro Ayung gimana Bro Ayung ada cerita apa hari ini tapi mungkin seperti biasa juga ya sebelumnya mau menyapa kawan-kawan di rumah monggo waktu dan tempat dipersilahkan baiklah terima kasih Mas Biru jangan sampai aku sebut salah sebut nama ya Iya betul Mas Labib gitu nah tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim apa kabar kawan-kawan ngobor semua semoga semua dalam keadaan baik saya dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya kami kembali kita ketemu di acara ngobor yang monon acara yang ditunggu-tunggu ya Bibi Astaghfirullah Dih ya Mas Bia manggilnya Bibi tadi ya penalti 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 500 ribu aja ya Mas Biru sorry Mas Biru kita kembali ada Mas Biru disini nemenin aku disini karena tanpa beliau aku juga takut tentunya ya bahwa cerita horor padahal biasanya sehobrol habib juga lancar-lancar aja gitu ya ngonggoyang mau kangen-kangenan ini ada Mas Biru Mas Biru baik ya Mas Biru ya Alhamdulillah Alhamdulillah baik kok canggung begini ya aku yang dreg-dreg dulu lama-lama indurasi aja kayaknya kok tahu nah ini ada sebuah kisah Mas Biru Mas Bia aja ke biasanya aneh gitu ya sang kemih setelannya rubah dulu nah ini mas bi ada sebuah cerita tentu ada sebuah kisah yang pengen taser ke teman-teman ini ini adalah kisahnya Mbak Sintapi tapi tentunya Santi masih sepupuan aja sepupuan Oke mungkin tapi karena memang bisa jadi ya bisa jadi karena cinta juga sebenarnya nama samaran aslinya Santi ketahuan banget aku bisa diandosomasi sama Mbak Sampai gini ya kita banyakan bercanda ya kayaknya kurang-kurangin aja Biru ya nanti melabih pajaknya lebih serius ya aduh nah gini Mbak Santi itu sekarang usianya 35 tahun beliau itu usianya 35 tahun tapi kalau dari packagingnya ya lebih ke dua puluhan lebih sedikit lah kayak gitu dia itu termasuk perempuan yang sukses menurut saya sendiri karena memang di usia segitu dia udah mapan usaha sendiri di bidang kosmetik Bip Manning B gitu ya kalau Mbak Santi ya kalau misalnya mendalamnya di kosmetik apa-apa kurang aku nak nanyain masalah itu karena udah terpesona duluan sama modelnya yang begitu Alhamdulillah mau cerita dari kawan juga Mas Biru akhirnya dia itu Mbak Santi itu di usia segitu tadi nampaknya masih belia yang masih dua puluhan lebih dan dari penampilannya yang kayak tadi itu ya molek indah tinggi misalnya perempuan ideal lah bisa dibilang seperti itu tentu banyak para jejaka dan mungkin banyak pria hidung belang yang ingin memikat hatinya gitu Mas Biru cacatnya mbak Sinta tahun yang tipe Sinta sih aku sudah ditepak dulu Sinta wis namanya wis Sinta ya wis Sinta aja itu tahu enggak cacatnya apa dia udah jatuh hati sama orang lain gitu asik cacatnya itu itu doang cukup cukup mewakili jadi yang ini yang ini yang ini kamu itu sempurna di mataku gitu ya masa sih kan enggak ada manusia yang sempurna iya ada cacatnya dia mulai tersinggungan cacatnya aku apa hatimu buat orang lain jadi beliau itu di usia segitu tadi masih nampak muda tapi tadi ya banyak yang mudain yang pengen memikat hatinya tapi dia selalu menolak dengan halus Mas Biru bener kan berarti kan hatinya juga milik orang lain aku kan jadi bertanya begini loh kenapa kenapa panjendengan itu kamu maunya disebutnya kamu ya wis lebih agar kan kamu oke kenapa kamu Mbak jangan dikasih Mbak Mas oke wis kamu kenapa kamu itu menolak nggak pengen dideketin sama orang lain Apakah kamu punya cinta sebenarnya apa pernah terluka dengan seorang pria katakan kayak gitu kan sih lebaynya begitu ya kalau misalnya itu sih tetap ada namanya perempuan udah beranjak gede berhasrat ya pengen mendekat sama lawan jenis tapi ya tadi nanti wis Mas tak ceritain yang pasti aku juga kalau dari keluarga pengennya aku buru-buru menikah apalagi aku juga perempuan Jawa aslinya malang campuran sama Indramayu itu itu berapa 35 35 Nah aku anak tunggal satu-satunya ya tunggal satu-satunya Mbak ya Mas itu menegaskan loh gitu kamu senengnya serius banget kalau di ngobrol gak serius katanya begitu bih lebih mani bih nah akhirnya apa itu orang tua pengen aku cepat menikah sebenarnya sih bukan takut karena aku nanti nggak laku apa ketua an karena dia tahu ya bukannya nyombong ya yang senang sama aku tuh banyak kayak gitu loh tapi dia pengen mereka itu pengen imang cucu sebenarnya pengen imang cucu begitu loh orang saya anak tunggal dan mbak Sinta pengennya itu kan banyak yang senang yang nggak senang sama dia yang nggak senang kadang lupa yang ada yang kayak gitu aku tuh sering jalan kemana orang nih cantik luar biasa yang boncengin aduh kok begitu modelnya pas ternyata itu kawannya kawan yang boncengin pas ditanyain perlu itu cewekku itu sebenarnya bukan masalah dia itu kenapa bodoh milih aku enggak karena cantik orang segen deketin sedangkan dia pengen pacaran aku masuk lalu 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 akhirnya diterima oke gitu kejadiannya waiting jaring tersenuh jalaran sokong lalu cekan jalaran sokong lalu itu pari bahasa baru dan memang bener bikin yakin asli akhirnya tadi Oh ya seperti itu ya berarti orangtuanya pengen jeningan buru-buru menikah karena pengen imang cucu lah tadi cerita yang masalah pernah tersakiti atau gimana nah ini mas saya itu nggak tahu kenapa ya dari dulu ya aku pernah pernah namanya pernah pacaran tapi setelah umur 23 tahun itu aku bener-bener menutup diri nggak mau sama sekali ada orang yang pengen deketin aku lah karena apa lagi usialah belasan 6 usia-usia SMA kayak gitu aku pernah sering pacaran aku termasuk bucin juga semua tak berikan begitu loh sama yang namanya cinta tadi tapi mereka ternyata butuhnya sama tuh buku aja butuhnya sama ini ini apa mbak materi lah kayak gitu ya jeningan ngerti tapi aku selalu disakiti selalu dicampakan seperti itu nah terus nah ini ada yang aneh padahal saya tuh nggak pernah nyumpain nggak pernah ngomongin yang macem-macem jilalahnya orang-orang yang nyakitin saya itu pada apa semua itu nggak lama pasti pada abasnya ada yang nabrak ada yang tadinya usahanya hebat atau jatuh kayak gitu nggak ngerti saya nah ini Mas berarti kita nggak termasuk ya Alhamdulillah ya Tengah termasuk kita kalau udah seneng sama orangnya Insya Allah terus-terus Nah itu akhirnya ini saya juga kenapa tahu acara ada ngobrol ada lapok hurur juga karena semua yang namanya horor saya suka saya itu pemburu cerita-cerita horor seneng yang namanya horor-horor walaupun saya bukan pemberani begitu Mas Biru nah ini terus saya juga pengen banget yang namanya mata batinya bisa terbuka kayak gitu tapi kata teman-temannya mudah asal bisa ngamalin ini masuk perguruan ini perguruan ini bisa terbuka tapi saya nggak bisa katanya begitu loh nyilnya pernah mencubuk beberapa kali Mas sampai mendengar katanya pengen mata batinya terbuka supaya bisa melihat hantu yang katanya ini itu ini itulah jangan yang cuma dicerita doang nah kok bisa ya mbak bisa ada kakus itu makanya aku pengen nanya juga sama temen-temen mungkin ada Mas Biru di sana Mas Sayung sama temen-temennya Mas Sayung juga di Nilo ada sorusi apa kenapa saya nggak bisa gitu ah tetap aja nyenengan mungkin ada sesuatu yang disembunyiin Iya bener gini Bi dia itu semenjak usia tadi ditinggal sama pacatnya yang terakhir 23 tahun mulai mengalami kejadian-kejadian aneh jadi ini mungkin agak saru ya tapi kita udah sama-sama dewasa pertama malam itu saya itu bener-bener capek asisten ada di rumah sana orang tua enggak ada semua aku itu tiduran di sofa waktu itu pulang agak larut gitu ya ini opo aku ngerasa ada yang ini kan tak gelapin semua itu ruang depan tipik begitu depan tipik kita gelapin semua kayaknya asisten juga udah tidur terus tahu-tahu ada yang bergerak begitu ya ada yang bergerak di sisi ujungnya kaki ujungnya sopa di sisi kaki sana ya Iya sisinya lagi berarti ya kan Bi ada sopa ada kaki ya wis ya wis disitu ada yang berdiri tapi aku pikir itu asistenku tapi kalau misalnya ya sebelum tidur gitu itu tidur ayam lah kayak gitu terus tidur ayam berdiri dong begini berdiri kini mrakunggung gitu gitu aja dibahas iya nggak soalnya itu akhirnya apa orang ada seseorang disana aku pengen bangun apa ini yang dinamain direp-rep itu ya Mas ya men bangun susah aku pengen ngomong war itu kan namanya siwar gitu ya pembantunya mawar namanya mawar dipanggilnya siwar mau nama eksisnya kan mawar di Facebook tapi hasilnya warniti iya masih ululah setahun kayak gitu akhirnya ini tapi kalau bentuk tubuhnya sih bukan jadi bisa ngeliat begini loh tapi nggak jelas karena remeng-remeng ini siapa ya tapi aku kok mau berdiri susah nah sosok itu makin mendekat-mendekat-dekat masih nggak jelas sama sekali nggak jelas tahu-tahu kan tuh ujung kakinya kayak gitu loh itu nyaman banget aku nggak pernah ngerasain yang kayak gitu terus kalau misalnya aku itu direp-rep atau ngerasa itu setan atau sosok yang kayak gitulah ternyata aku takut itu bisa rasanya nyaman bener-bener kayak sesuatu itu sosok itu melindungi aku jagain kayak gitu aku nyaman banget terus apalagi mbak ya itu tangannya mulai ngerabak-ngerabak sampai aku grepeng-grepeng grepeng-grepeng semua itu aku bisa seneng bahagia ngerasain belum yang pernah aku rasain bahkan dulu sama pernah cowok aku bongkar gitu ya sama ini aku pernah melakukan kayak gitu sama cowok aku dulu beberapa kali itu nggak pernah sensasinya seperti yang dirasakan saat itu bi katanya itu bener-bener aku puas seneng bahagia kayak gitu tapi kejadian itu kemudian terulang lagi seperti itu lagi tapi banyakan di kamar dan karena saking indah nikmatnya aku selalu nungguin apa masalahnya kalau kayak gitu aku bilang kan dia yang jadi masalah aku tuh pengen melihat itu tuh siapa sosoknya loh masa aku gampangnya disetubuhi apa digauli sama sosok itu tapi aku nggak pernah wujudnya kayak apa kan gimana gitu ya taunya sosok itu bahaya atau sosok yang menyeramkan yang jelas itu bukan bangsa orang mungkin gitu kan aku tak tanyain kadang-kadang iseng-iseng sama siwar war semalam kamu ngeliat aku nggak ngeliat mbak aduh udah kaget kan jangan-jangan dia ngeliat aku lagi digituin lagi pas malam itu ya lagi jam 2 kan aku di depan TV aku ngapain aja kamu ngeliat nggak nggak tahu mbak aku ngeliatnya bahkan tiduran disitu terus aku masuk aku tidur Oh aman ternyata dia nggak ngeliat aku lagi kolat-kolat gitu lebih nah ini satu saat bener-bener siwar itu memergoki tadi apa bosnya gitu ya Mbak Sinta bahasa anti tadi memang lagi kelojotan di kamarnya dia sendiri jadi lupa nggak dikunci melimping begitu di lampunya nggak di apa matiin itu bener-bener posisinya kayak orang-orang lagi digituin lah itu siwar aku ngomong apa enggak ya sama ini majikan warnanya tuh nggak kelihatan suatu sosoknya yang yang itu enggak yang paling ngeri siwarnya ngeliat ngeliat tapi siluet padahal itu terang tapi sosok hitam-hitam doang tapi nggak jelas bener-bener nggak jelas kayak kerempiang-kerempiang kayak gitu tapi posisinya sih tadi Mbak Sinta itu bener-bener ya dibukilin bener-bener dibukilin tapi dia kayak mulut sama kaki tuh kayak lu jangan ikut campur kayak gitu cuman di pintu wah jangan-jangan ikut ke bawah apa namanya ikut ngeliatin terus enggak kata pembantu saya Mas katanya cuma ada rasa takut-takut-takut kayak gitu pengen ngulungin tapi enggak bisa kayak gitu itu setannya orang Jakarta atau gimana setan Jakarta bilang lu jangan ikut campur gitu setidaknya begitu mengomongnya jomelumelu berarti jomelumelu ya itu ya bi aku kadang-kadang kebawa memohonnya kayak biar keren sedikit biar jangan lalu tegang ya oh jomelumelu gitu ya biar aduh bener enggak ya emang dia tinggalnya di Jakarta City makanya itu berarti kan nyebutnya tadi Malang Indramayu kan di sana kemudian ternyata asistennya tersebut selama berapa hari menyimpan akhirnya diomongin ke Mbak Sinta tadi Mbak Ngapunton Mbak maaf Mbak jangan marah ya kayak gitu kemarin malam saya ngeliat Mbak kayak gitu ternyata dia ngeliat sendiri kayak apa langsung kayak gitu penasaran kayak apa gak tau aku ngeliatnya cuma irang-irang masih campur-campur di orang baru pasti dari Jawa gak pernah kerja sama sekali cuma irang-irang kerbiang-kerbiang kayak gitu Mbak aku ngeri banget kenapa kamu gak nyamperin sih kenapa aku gak dibangunin orang Mbak Jakarta kayaknya seneng banget kayak gitu Mbak kayaknya seneng banget menikmati banget aku gak pengen jadi takutnya aku ngeliat tapi itu gak diomongin aku yakin takut banget merinding merinding ke pengen asini tapi aku mau ke sana gak bisa pengen ngomong Mbak Mbak sampai lagi dihitungin sama yang gak genah gak jelas itu setan itu setan tapi kayak di antem gak bisa ngapa-ngapain cuma di pintu lucunya abis itu saya gak pernah menyamperin seneng kan udah selesai terus makhluk-makhluk itu kayak nembis di tembok gitu loh terus terus kayak gitu udah kayak cuman gak dada war kayak gitu giliran kamu war padahal war niti mungkin mengharap ya jadi gak serem akhirnya apa war niti setelah melihat itu kok bisa aku Mbak aku balik lagi ke kamar kayak gak ada rasa bersalah tadinya pengen ngomong kayak gitu kayak sekarang kan itu biasa kayak gitu loh tapi pas udah di kamar rasa bersalah muncul lagi aku harus ngomong sama Mbak jangan-jangan ini Mbak gak sadar apalagi dikirimin sama seseorang buat nyakitin Mbak atau apa makanya aku ngomong sekarang yaudah makasih tapi kamu keep silent ya apa Mbak keep silent apa Mbak gak ngerti meneng meneng canggam uji lakban kayak gitu nih rong hatus gak kayak gitu bi cuman dia pokoknya kamu jangan ngomong sama siapa-siapa termasuk sama papa sama mama kalau pas kesini jangan ngomongin sama sekali kalau ada kejadian iya iya aku sumpah aku janji gak bakalan ngomong tapi Mbak tolong jaga diri Mbak aku ngeri wedi banget Mbak aku sayang sama Mbak mbak dicinta ya sayang melas gitu Mbak sendirian ya wis ya wis nah itu dari dasar itu Mas aku mulai pengen nyari itu siapa loh sebenernya tapi setiap aku belajar rumbuh jari perguruan kayaknya hebat gini-gini nah kayak yang di tp aja di gini ngeliat kok aku gak bisa katanya tetep aja gak bisa dan jalanin ritual ini puasa itu puasa itu tetep aja gak bisa namanya bisa ngeliat barang-barang kayak gitu sedikitpun gak bisa pernah tapi makhluk lain bukan itu bukan itu tapi nyenengan kalau dia datang marah apa curiga atau benci enggak saya menunggu kayak gitu awalnya menunggu kayak seneng kayak gitu loh akhirnya ini kan lambat lawan kesananya makin kesana aku aku pikirannya mulai jalan banyak sharing-sharing sama tadi walaupun orang-orang yang gak bisa buka mata batin tapi itu bahaya aku mulai terbuka ini jangan-jangan gak baik sama aku buat aku kesananya secara mental juga gitu kan akhirnya dia sharing-sharing sampai saat ini mas cuma ada satu kejadian dimana aku itu akhirnya pernah agak tenang loh agak tenang gimana mbak aku pernah ketemu sama perempuan sama perempuan tua itu gak sengaja kayak di daerah pasar daerah sana Jakarta aku gak mau ngomong daerah mana mas yang jelas waktu itu aku lagi ngauh gak lagi pakai mobil lagi neduh iya ponjangan sama temen neduh terus ada perempuan tua itu sama-sama neduh di sebuah halte dekat pasar itu ngeliatin mbak Sinta terus nah ini temennya Sinta ya sebut aja namanya Wati atau siapa gitu Sin tuh nenek ngeliatin kamu terus loh nenek ngeliatin mana kamu jangan bikin aku takut itu 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 jadi tadinya Sinta gak ngeliat sama sekali orang bisa gak ngeliatin ada orang yang ngeliatin dia itu itu sebelah kanan di setiang kanan lagi duduk apa berdiri orang itu berdiri itu pas diririk iya ada mbak-mbak pakaiannya Jawa di Jakarta kan ada ini ya Bi ada beda kecuali di ini ya terus akhirnya kok pakaiannya kayak gitu ya aku mulai curiga pakaiannya jarik disininya pakai kebaya ada selendangnya tapi gak dilipat sama sekali tergerai begitu harinya hujan itu gelap lah udah memahri banget itu ngeliatin matanya kayak aku ditelanjungin bener-bener sama dia terus kan gak nyaman banget mas kayak gitu risih aku tak senyumin dimesem-mesemin mbak dia sombong banget katanya kata temanku tadi sombong banget sih dihitungin nyampe kayak mandrak sombong amat kayak gitu kan akhirnya ayo kita jangan disini yuk gisar yuk gisar terus dia serem banget kayak gitu loh perempuan itu serem banget ngeliatinnya tapi eh apa dia melihat sesuatu yang berbeda dalam diriku akhirnya aku nyamperin ke perempuan tadi ngomong mbah ngapunten kat karena dia orang jawa itu juga pakaiannya jawa mau dihitungin dulu boleh 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 sampai mbah ngapunten tadi iya karena pakaiannya jawa pakaiannya jawa tapi sebenernya itu gak bersahabat lagi kalau dari sosoknya bukan perempuan yang teduh biasanya kan tua begitu ya nyaman itu ini yang warang 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 yang warang bener-bener kayak gak lekurus bungkuk tapi powerful kayak gitu bener-bener kayak matanya kayak gitu terus aku karena curiga aku takutnya mau diapa-apain tapi lorong perempuan sama sama perempuan akhirnya aku berdua gitu tak semperin mbah ngapunten jendengan ngeliatin saya digituin jendengan ngeliatin saya ngomongnya campur-campur iya itu aku salah denger atau gimana ya kedengernya suaranya laki-laki dia katanya iya pertamanya kayak gitu terus ih saya ngomong apa kamu itu denger apa gak sama temennya tadi ngomong tadi kok suaranya cowok cowok apaan orang suaranya nenek-nenek begitu kata temennya nenek-nenek begitu dia dengernya cowok pertamanya masa sih eh iya mbah jendengan tadi ngeliatin aku iya itu ngomongnya baru cewek lagi nah kan ngomong cewek kayak gitu kamu ngacu asin digituin akhirnya mbah mbah kok kok ngeliatin aku kayak gitu banget emang aku kenapa saya punya salah apa kita kan baru ketemu katanya kamu ada yang ngikutin kayak gitu langsung eh suaranya cowok lagi kamu ada yang ngikutin kayak gitu yang ngikutin temen aku ini cuman geleng-geleng doang wah ini sesuatu ini buat cinta mungkin bisa ngasih jawaban buat dia mbah lagi ngapain mbah lagi ngapain disini gak ngapa ngapain aku emang lagi ngeliat kamu katanya begitu mbah ada keluarganya disini cuman diem ikut yuk ikut yuk dikituin sama Sinta siapa tau bisa jadi narasumber akhirnya dibawa sama Sinta tadi itu ngomong temennya enggak digendong begini enggak digendong cangking begini ya enggak akhirnya temennya yang suruh manggul salah KB yang pasti ngomong si kamu jangan jembalan itu orang asing orang asing orang asing orang asing begitu mau dibawa orang asing apaan orang urasi ini orang lokal ya jangan dibawa kamu hati-hati itu orang serem banget begitu ih kamu kan sering aku curhatin aku sering panggapun nggak dicurhatin semuanya ya Bi emang aku sering curhatin masalah-masalah aku siapa tau beliau ngerti katanya dia aku diikutin diikutin apa pokoknya aku enggak ikut-ikutan kamu bawa pulang ke rumah kodo amat pokoknya aku turunin di rumahku katanya begitu jadi pemobil sendiri Bi akhirnya singkat cerita itu dibawa ke rumah sepanjang perjalanan mas jelehi katanya orang-orang yang kayak gitu orang mah kalau orang tua orang jawa ya kadang aku ketemu sama simbahku sendiri atau simbah sepupu lah kayak gitu masih saudara itu kan ngomong itu apa itu nanya-nanya itu enggak agap ya katanya diem macam mencereng kayak gitu kayak enggak kayak enggak disitu enggak ada orang sama sekali di mobil di belakang pas diturunin ya orang ngomong makasih apa hati-hati-hati mbak sombong banget loh kayak gitu akhirnya masuk dalam rumah disana cuman ada warniti warniti Sinta tadi kesitu naik motor apa mobil itu sebenarnya naik motor pertamanya naik motor kan akhirnya kan dia ngebel ketemunya lagi karena mau bawa ini sih oh akhirnya datang dijemput pakai mobil dijemput pakai mobil terus motor dia lempar aja belakang buang aja akhirnya kesana pas udah sampai sana itu ada hal yang aneh warniting lihat si ini perempuan itu itu lari bi oh si pembantunya pembantunya lari mbak mau mau enggak tahu enggak 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 aku enggak orang melo katanya seperti itu eh kamu kenapa akhirnya karena ada kekacauan disitu ya dia itu bukan mbak pokoknya mbak masuk aja mbak masuk aja aku mau lihat itu dulu pembantu gue warniti kamu kenapa sih mbak bawa apaan sih mbak bawa apaan apaan gimana itu orang bawa apaan gimana enggak tadi serem banget serem apanya dipikir jangan-jangan ini bukan manusia atau apa gitu kan serem banget apa serem banget apa matanya mendiniman katanya oh itu takut sama ekspresi takut sama ekspresi kan udah mulai dagdiduk dagdiduk akhirnya kamu udah bikin wedang orang tua biasanya temanis atau apa dibikinin wedang itu katanya si warniti aja ngaruh di meja yang liabi monggo mbak mbak kayak gitu eh sorry sebentar gue potong sebentar ada satu hal yang tadi gue lupa di awal kemungkinan ini kan kita ngetek tanggal 26 Maret ya kemungkinan ini nanti tayang tanggal 2 April oh iya tanggal 2 April siapa tahu udah masuk bulan puasa oke sekaligus info buat kawan-kawan ini belajar dari tahun yang lalu kita masih ada ini ini masih tanggal 26 jadi belum masuk bulan puasa jadi masih ada kayak gini dan kemungkinan bulan puasa kita kita taiknya malem tetep aja ada kopi ada rokok kayak gitu jadi kayak gitu biar gak salah paham kalau tadi lupa di awal tuh lupa sorry gue potong banget sorry banget udah lanjut berlayung gitu aja bener menyingkapi tahun kemarin iya betul tahun kemarin soalnya kayak gitu gini-gini gitu kan bikin kepengen bikin kepengen nah ini lanjut ke cerita akhirnya si tadi warniti itu yang gak mau ngeliatin tadi sosok tadi perempuan tua tadi terus dia akhirnya masuk lagi ke ruangannya saya sendiri ngobrol lah si Sinta sama itu ibu-ibu tua tadi mbah-mbah tua itu tadi terus ngomong kamu mau nanya banyak kan pengen-pengen tahu semuanya tentang dirimu siapa yang barengan terus sama kamu kan mbah kok ngerti semua sih jendeng kan kok ngerti semua aku ngomong kayak itu itu bukan berarti aku gak takut ekspresinya masih jelek katanya masih garang begitu loh akhirnya cuman kamu mau ngeliat ambil air katanya begitu ambil air di gelas apa di paskom atau ember iya mungkin ember atau apa pokoknya ambil air aku bawa ke sana keluar dari yang gelas sama ember yang agak gede jangan-jangan kayak itu sosok apa yang lihat di pasok penggala kayak gitu bi tau-taunya enggak oh kirain mau ngeliat di air cuma diginiin bi pakai air itu di robin di robin ngeliatin itu sosoknya digituin ternyata disitulah mas gak tau ya harusnya aku takut namanya yang yang selalu barengin aku yang selalu menggauli aku itu kan bukan manusia tentu ya tapi ngeliat sosok itu aku itu bener-bener kayak nge-fly bahagia gitu apa mbah ganteng banget katanya ganteng banget bener-bener aku gak pernah ngeliat rupa manusia seperti itu loh dari jenis kulitnya mancungnya apa kaya itu lusinnya tipis-tipis kita sendiri jadi gergetan sendiri bih kayak kayak gak ada aku dan disitu aku langsung keliatan aku orang ganteng orang apa bih langsung kayak gitu terus mbah aku tawa iya aku merasa tadi rada berharap kan jadi aciut bih lawannya ganteng banget walaupun bangsa asing gitu ya nah terus gimana mbah aku aturan kan mas ya 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 aku kan pernah pikir mungkin sosoknya serem banget dan ini gak baik udah banyak yang ngomongin apapun itu banyak musliat tapi niat itu kayak terhipnotis wis ngerti katanya udah ngerti itu siapa kayak gitu iya mbah iya mbah itu seakan-akan aku pengen wah mana lu gak katanya gitu si usir begitu aku pengen sama itu yaudah kalau udah tau itu bener bih sosok itu mendekat aku bisa kayak melupakan sosok mbah itu bener-bener itu langsung aku menggelayut sama sosok itu dan kami melakukan lagi tapi bener-bener prepare rapet dikunci semua mbahnya ada disitu enggak enggak tau nah itu setelah aku melakukan itu kali pertama aku melihat sosok yang bener-bener komplit seganteng itulah aku sempurna merasa seperti itu kenikmatannya lebih dan lebih pas udah selesai ih mbah mbah itu kan masih dirumah itu tak cariin dirumah itu gak ada blas katanya warniti tau-tau gak keruangannya dia itu ada di depan pintu di teras ngomong ditanyain sama si mbah sinta tadi mbah yang tadi kemana lu pokoknya sama mbah kayak gitu bih jadi ditanyain kan lewat pintu ini ini pintu satu-satunya masa lewat samping sih komplotan sebenernya eh komplotan bisa jadi bisa jadi komplotannya bih akhirnya apa lu mbah jangan ngomong kayak gitu aku udah diwati wati banget ini aku jadi takut mbah itu tadi serem banget lu nene-nene tadi aku aja penasaran takut tapi penasaran sebenernya itu saudaranya mbah mbah nyamba atau siapa kayak gitu loh makanya aku berani-beraniin di luar begini masih gerimis-gerimis juga kan ya tapi mbah ngomongnya malah tanya sama aku ya ampuh orang gak ada siapa-siapa gerbangnya aja ngunci bih tapi lagi-lagi si mbah itu keinget sosok yang tadi si laki-laki tadi dia itu lagi-laki bodoh amat dengan sama itu tapi ya itu terus berjalan sampai beberapa bulan ke depan dan aku mulai kayak lebih apa ya kesehatanku menurun sakit terus gak beres lah terus banyak orang yang mungkin matanya bisa ngeliat mbah hati-hati hati-hati kenapa aku ngomong padahal aku tau aku sama siapa tapi mereka kayaknya enggak aku gak mau jelasin bukan urusan kami kayak gitu makanya sekarang aku datang kemari maksudnya ngomong cerita sembari itu apa sebenernya apa gitu loh akhirnya kan ini agak sulit bih kalau mau lihat terus kelasnya kayak wowo kan banyak tentu banyak lah orang-orang mungkin yang mampu gitu loh untuk ngejelasin terus ini mungkin minta diusir ternyata ya itu mau gak mau ditelisik 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 ternyata itu memang sosok itu beneran Mas Bi beneran nyenengan itu memang komplotannya mbah-mbah yang tadi jadi dulu-dulunya mbah buyutnya itu pernah melihara bukan melihara mbah-mbah buyutnya itu pernah numbangin berarti ngalahin bangsa seperti itulah tadi dia ini kan meninggal mbahnya kan utuhnya meninggal itu nyari cucunya terus kayak gitu bih dendamnya ke cucunya tapi versinya menghancurkannya lewat kayak gitu bih selap selup terus aku diceritain kayak gitu membayanginya kemana-mana Bi cantik itu kan ya sorry ini terlalu jujur nah terus apa nah sosok mbah-mbah itu itu bangsanya mereka juga beneran gitu ngomong komplotannya makanya kalau misalnya nenek-nenek tua biasanya kan teduh ya Bi paling gak ngelingi ngasih peringatan kayak gitu nah itu sampai saat ini masih berjalan jadi pelan-pelan untuk mbak tadi mbak Sinta untuk namingin dirilah supaya ini menjauh kayak gitu loh tapi urusan yang lain ini kan gede berangsur seperti itu ini kisahnya mbak Sinta Mbak Sinta di Jakarta ya di Jakarta yang profesinya sebagai ya sesuatu yang berhubungan dengan kosmetik gitu ya itu sengaja pulang bener-bener karena ya tadi lah oh ceritanya langsung langsung waktu itu berarti tetangga ya di tempat kami biasa main oh oke 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 iya berarti orang deket situ ada yang ngenalin bener oke 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 iya udah udah banget udah cerita banget iya 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 pokoknya udah 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 ceritanya sampe situ oke 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 terimakasih Bro Ayung udah berbagi cerita eh gak tau sih gue sih ngerasa pikir gue itu gak jauh-jauh masih di itu sih aslinya ya lingkupannya itu ya oh lingkupannya itu itu juga hanya itu tadi ketajamannya nyenengan bisa langsung coba apa namanya kalau ini balik lagi ke Mbak Sintanya sih ini semuanya di diri dia sendiri kalau dia lemah gitu ya maksudnya itu tadi ya namanya manusiawi sih mendambakan sesuatu kayak gitu makanya caranya ya udah nikah aja kayak gitu sebenernya mungkin salah satunya ya itu kalau nikah putus antara lain begitu iya solusinya begitu udah gitu aja sih gampang Mbak Sinta semoga dikasih yang terbaik jalan keluarnya secepatnya jangan berlarut-larut kenapa karena apapun itu meskipun kayak gitu itu nyedot energinya itu lebih besar betul sekali kayak gitu itu akan merongrong gitu ya dari dalam ya iya bahkan nanti ke fisik juga ya mental fisik kena semuanya ya semoga semuanya cepat berlalu semuanya cepat sembuh gitu ya hindari yang seperti itu seperti itulah ya kayak gitu ya terima kasih Bro Ayung terima kasih kawan-kawan di rumah udah mau nonton mau dengerin sekali lagi kalau ini tayang puasa selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan seperti itu oke segitu aja untuk kali ini siapapun itu kita semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun ya Bro Ayung termasuk kemudahan dalam hal riski dan yang lain-lainnya siapapun yang lagi sakit sekarang semoga segera diberi kesembuhan termasuk tadi yang dialami sama Mbak Sinta juga semoga segera sembuh siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap jaga kesehatannya sampai jumpa di ngobrol selanjutnya jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!